bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat sejahtera untuk kita semua mudah-mudahan kita serentiasa sehat selamat semangat serentiasa dalam lindungan bimbingan dengan ridho Allah oke hari ini saya coba update tentang bagaimana kita menentukan bibit sawit PPKS PPKS asli baik itu ketika masih kecambah maupun ketika sudah besar siap tanam umur 1 tahun atau 1 tahun lebih bagaimana kita memilih bibit PPKS asli yang kecambah dan juga sudah berumur 1 tahun bahkan sampai 2 tahun oke yang pertama kita mau tahu apakah bibit kecambah itu asli atau palsu dari PPKS yang pertama kita lihat mereknya ini mereknya mereknya tidak begitu terang kalau dalam keadaan basah kalau dalam keadaan kering mereknya tidak terlalu kelihatan ini ini samar-samar saja ini mereknya tidak tidak begitu kelihatan tapi nanti coba kita oles pakai sedikit air dia akan kelihatan terang untuk melihatnya dia oles pakai air agak sedikit nanti mereknya akan terang oke itu saya sudah bersimpung dengan dari tahun 2005 berarti sudah 7 tahun sekarang sampai ada yang tahun 2000 tahun ini 2000 yang saya pesan besok datang Sabtu besok datang Sabtu besok tanggal ke-11 April 2022 ini datang itu 4.000 4.000 setahun jadi insya Allah agak sedikit paham ini ya tadi agak sama-samar sama-samar mereknya sekarang kita oles pakai air sedikit nampak terang mereknya terang mereknya terang mereknya tidak kelihatan terang tadi sama-samar jadi dia agak kuning tidak begitu kuning terang juga warnanya ini warnanya kalau saya ada warna kuning terang atau merah atau putih ini ya itu dipastikan kalau itu palsu ini mereknya dia tidak garis tapi semacam titik-titik menjadikan garis bukan bergaris ini kita coba pakai apa pakai air nampak kelihatan mereknya PPKSnya kalau tadi dalam kalan basah itu tidak ini kelihatan begitu kita oles pakai air nampak agak jelas tapi tidak begitu jelas ya yang pertama yang pertama yang pertama merek PPKSnya titik-titik titik-titik bukan garis bukan garis padu tapi berbentuk titik-titik menjadi garis yang pertama yang kedua tidak terang jadi kelihatan tidak terang tapi kalau mulai agak terang kita oles pakai sedikit air yang kedua yang ketiga warnanya agak kuning tidak begitu terang kuningnya ya kalau ada kuning terang atau merah atau putih pasti itu palsu ya oke yang ketiga ya sekarang yang keempat yang keempat kalau PPKS asli ya dia tak akan luntur dihapus pakai obat apapun ini udah siapkan tinir ini tinir dari nifonfine tinir tinir minyak asli ini ya ini minyak talit jadi ini oles pakai pertalit pun pakai tinir pun pakai bensin pun minyak tanah pun dia akan hilang ya tak akan hilang ya nanti kalau ada orang menawarkan apa menawarkan libit coba ini kita setiap kita ambil nih tinir nih tinir ini merek PPKS nya kita ambil ya ini ya ini dioles kaya manapun merek ini PPKS nya tidak akan luntur tidak tidak tambah terang dioles pakai tinir asli ya diambil Allah ini tinir nih baru-baru buka baru-baru buka tapi lama disimpan ini tinir sedikit pun tidak ada luntur karena dia bukan terbuat dari cat ya ya tidak terbuat dari cat sehingga dikasih tinir minyak tanah bertalit atau apapun jenisnya dia tak akan luntur ini itu keempat yang keempat ya ingatnya kalau kita membedakan melihat bibit PPKS asli ya ingat tadi yang pertama tadi yang pertama ya agak gelap jadi kalau kita mau melihatnya dioles seperti air ya akan kelihatan terang yang kedua warnanya tidak terang ya tapi agak kuning-kuning kalau ada warna merah kuning putih atau kuning terang itu pasu yang ketiga mereknya bukan berupakan tulisan lurus tapi titik 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 eh yang menyatu menjadi sebuah huruf PPKS bukan tulisan lurus kalau tulisan lurus nah palsu ya atau apal-apal yang keempat ya lihat kita ambil tinir tinir yang paling bagus karena dia memang untuk pencampur mie apa kan pencampur cat ini tinir kalau PPKS dia tak akan luntur nih dan tambah terang begitu kita oles pakai tinir bukannya luntur tapi marah tambah terang oke barangkali itu ciri-ciri kita akan melihat bibit PPKS asli dari fisik bijinya kalau ada orang menawarkan biji atau kecampah oke sekarang kita lanjut ke bagaimana kasananya bibit yang mau kita beli itu sudah besar berumur satu tahun atau dua tahun bahkan mungkin sudah umur tiga tahun oke ya oke ya ini bibit saya ini ya ini PPKS 540 januari 2020 ah bukan januari November 2020 berarti November 2020 sampai sekarang berarti sudah sekarang bulan empat berarti satu tahun lima bulan ya umurnya satu tahun lima bulan ya yang pertama kita lihat kita usahakan mencari eh bijinya oke ini lima empat puluh disana ada simalungun ya kita lihat simalungun ini fisiknya sudah besar tinggi-tinggi ya ya sebesar bonggolnya ya sudah umur satu tahun lima bulan insyaallah ini bulan 9 ini mau saya tanam ya nunggu serempak dengan yang lain-lain serempak dengan yang bibit eh PTKS yang ngambi sama dampi itu yang masih umur 6 bulan ya ini umur 6 bulan ini dampi ya ya itu ada eh yang ngambi umur 6 bulan ini tanamnya serempak nah ini simalungun sama umur satu tahun lima bulan ya satu tahun lima bulan nah jadi kalau kita mau tahu bibit ini asli BPKS atau bukan yang pertama usahakan kita cari bijinya atau kecambahnya agak satu aja ya bijinya satu nah ini yang saya syuting tadi itu biji saya ambil dari sini biji yang saya ambil dari bibit yang umur satu tahun lima bulan ini ya saya ambil dari sini saya cari-cari sini ya dan bibitnya saya yakin masih ada bijinya disitu ya jadi yang pertama kita cari bijinya ya cari bijinya udah yang kedua kalau kita ketemu bijinya kita lihat logo PPKS nya ya kalau masih ada kalau tak ada lagi logo PPKS nya seperti itu palsu nah ini yang saya ambil tadi ini 4 biji ini sengaja saya ambil tadi ini asli saya ambil dari bibit yang umur satu tahun lima bulan ini ya yang kita lihat mereknya tadi ya kita praktekkan tadi yang pertama ya pertama kita cari bijinya yang kedua kalau lihat mereknya yang ketiga kalau tak ada lagi logo PPKS nya itu palsu ya yang keempat kalau masih ada logo PPKS nya lakukan seperti tadi seperti 1 2 3 4 tadi pertama kita lihat mereknya agak sama samar kemudian kita teteskan sedikit air biar akan nampak keliatan terang yang kedua kita lihat tulisannya tulisannya berbentuk titik 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 ini menjadi huruf PPKS bukan garis titik titik yang ketiga warnanya warnanya seperti tadi yang kita lihatkan tadi warnanya agak kuning agak kuning tidak begitu kuning tidak begitu terang agak gelap ya agak tidak begitu terang kuning bukan putih bukan merah bukan kuning terang tapi seperti yang saya gambarkan tadi yang keempat oleskan dengan tinir kalau luntur palsu kalau asli dia tak akan luntur nah jadi ada 8 langkah yang saya rekomendasikan untuk melihat bibit yang sudah jadi ini asli atau tidak asli yang pertama kita cari bijinya yang kedua kalau ketemu bijinya kita lihat mereknya kalau merek kedua ketiga kalau mereknya tak ada berarti palsu yang keempat kalau mereknya ada ya kita apa kan kita lakukan seperti langkah 1,2,3,4 yang saya rekomendasikan tadi ya ya itu barangkali dari saya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kemana saya lihat sering sekali kawan-kawan bertanya di Facebook bagaimana untuk membedakan bibit PPKS asli dengan bibit PPKS palsu jadi barang itu barangkali dari saya ini bibit PPKS asli ini PPKS tapi ini 25 239 ini 239 ya yang lain itu yang ini apa yang ambi yang itu yang ini di Dampi yang sana tadi 540 jadi sini ada 5 paritas nih 239 Simalungun kemudian Dampi kemudian 540 kemudian yang Ambi ya oke selesai itu mudah-mudahan bermanfaat ya merupakan amat ibadah juga dari saya karena memberikan sedikit ilmu yang baru banget selama pengalaman selesai ini karena saya udah 7 tahun kecimpung dan bibit saya PPKS ini belum pernah sekali saya bibit PPKS palsu abal-abal tapi tidak saya tanam sendiri saya jual dengan harga murah waktu itu 13 ribu satu batang setelah itu sampai sekarang tak pernah lagi saya bibit-bibit yang abal-abal atau yang tidak asli selalu saya bibit PPKS karena mohon maaf nih untuk yang lain saya tanya sama orang-orang yang berpengalaman di sawit untuk Tanah Sumatera khususnya Jambi itu cocok memang untuk bibit PPKS kalau untuk bibit lain kan beli mereka tidak rekomendasikan ya nah ini 5.40 nih udah besar ya umur setahun 5 bulan bijinya masih ada merek PPKSnya masih ada kemudian kalau dihapus pakai itiner gak terhapus asli insyaallah demikian dari saya mudah-mudahan bermanfaat jika ada salah minta maaf kepada Allah minta pengampunan jadikan jadikan laman youtube mu sebagai ladang ibadahmu demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih